Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak akan menutup penjualan online atau e-commerce yang patuh terhadap peraturan pemerintah dalam membantu meningkatkan penjualan. Menteri Perdagangan menyarankan agar penjual di pasar mulai belajar perjualan online. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambangi salah satu pasar sentral, Rasamal, di kawasan Wajau, Kota Makassar pada minggu. Kedatangan mendak, kundang melihat dan mendengar langsung keluhan-keluhan pedagang pasar. Zulkifli Hasan mengelilingi mal dari lantai dasar hingga lantai dua. Langkah ini dilakukan karena ingin melihat aktivitas para pedagang baju dan barang pecah belak. Zulkifli Hasan berkeliling melihat kondisi pasar yang kini mulai sepi pembeli. Omset mereka yang biasanya mencapai puluhan juta rupiah per hari kini unzlop karena jumlah pengunjung pasar yang menurun. Mereka meminta pemerintah segera menutup situs aplikasi penjualan online. Ada faktor-faktor yang menyebabkan, mungkin jual-beli online yang jangan sampai mematikan jual-beli konvensional seperti kita. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pedagang mengerti laju teknologi tak bisa dibendung hingga masyarakat harus belajar beradaptasi. Termasuk e-commerce, pedagang pasar diminta mulai belajar cara perjualan online agar mereka tak terbilangan pelanggan. Nah, teman-teman di toko, mau nggak mau selain punya toko, saya juga anjurkan untuk belajar jualan secara digital. Karena digital ini nggak bisa online, ini kan teknologi nggak bisa di-stop lama-lama. Lama-lama nanti orang akan cari cara-cara yang baru. Oleh karena itu, kami di Kemendang melatih. Ya, termasuk pedagang tradisional makanan terlalu sayuran, itu kita hati. Jadi, ini juga bisa jualan punya toko, juga punya sejualan perubahan. Saya ingat, saya ingat, saya tangguh. Pemerintah telah memperketat aturan penjualan online. Utamanya, barang impor dengan menetapkan minimal pembeli 100 dolar per barang. Serta seluruh barang elektronik harus memenuhi standar S&E. Jika bisa berjualan online dan offline, Mendak yakin keuntungan pedagang bisa kembali, bahkan bisa menambah penjualan. Adi Muhammad Sardi, melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.